Bab 20 Perang Dunia 1914-1918 Awal Perang 1914 Dalih segera disediakan. Pada tanggal 28 Juni 1914, Archduk Francis Ferdinand, pewaris tahta Habsburg dan istrinya, dibunuh di Sarajevo di ibu kota Bosnia. Si pembunuh orang Bosnia adalah anggota kelompok rahasia Serbia yang bertujuan memisahkan Bosnia dan Herzegovina dari dual monarhi dan memasukkannya ke Serbia. Pemerintah Austria setelah melakukan penyelidikan mengakui bahwa si pembunuh telah dibantu oleh pejabat Serbia dan bekerja sama secara diam-diam dengan pemerintah Serbia. Tuduhan ini tidak pernah terbukti, namun demikian tidak diragukan lagi bahwa pembunuhan di Sarajevo ini adalah sebuah kejahatan politik. Hasil dari propaganda antara South Slavs atau Yugoslavia untuk mengusir Austria dari Balkan seperti Austria telah diusir dari Italia dan Jerman. Hampir sebulan berlalu. Kemudian, pada tanggal 23 Juni, Austria-Hungaria mengirim sebuah pesan kasar kepada Serbia dan sebuah ultimatum. Austria-Hungaria menuntut Serbia menekan publikasi dan organisasi anti-Austria, membuarkan kelompok persenjata yang terlibat dalam propaganda anti-Austria dan menyingkirkan guru-guru anti-Austria dari sekolah umum. Serbia kemudian mengizinkan kolaborasi para pejabat Austria untuk melaksanakan tindakan-tindakan ini. Hanya 40 jam diberikan untuk penerimaan atau penolakan tanpa syarat terhadap ultimatum Austria. Serbia menjawab pada tanggal 23 Juli, Serbia menyetujui semua tuntutan Austria kecuali kehadiran perwakilan dual monarhi di tanah Serbia. Menurut Serbia, kehadiran perwakilan Austria-Hungaria di Serbia melanggar hak Serbia sebagai negara pedaulat. Serbia menyarankan menyerahkan permasalahan ini kepada Mahkamah Internasional di Hague atau kepada mediasi kekuatan-kekuatan besar. Austria-Hungaria menolak jawaban Serbia dan pada tanggal 28 Juli menyatakan perang melawan tetangga kecilnya ini. Rusia sebagai pelindung bangsa Slav di Balkan tidak bisa melihat tanpa berbuat sesuatu sementara kekuatan teutonik besar menghancurkan negara kecil bangsa Slav ini. Tetapi jika Rusia ikut campur untuk membantu Serbia dengan berperang melawan Austria-Hungaria, maka Jerman sebagai sekutu Austria-Hungaria pasti akan menyerang Rusia dan Perancis. Yang terikat kuat pada Rusia dalam aliansi akan berkewajiban untuk menyerang Jerman. Berbagai usaha untuk menjaga perdamaian di Eropa dimulai seketika. Aliansi Tiga Negara atau Triple Aten pertama-pertama meminta Austria-Hungaria untuk memperpanjang batas waktu untuk jawaban dari Serbia. Austria-Hungaria menolak permintaan ini. Kemudian Inggris Raya dan Perancis mendesak Serbia untuk memberikan jawaban terhadap ultimatum sedamai mungkin. Setelah jawaban dari Serbia disampaikan, Inggris Raya melalui Sir Edward Gray, Menteri Luar Negeri, menyarankan bahwa empat kekuatan besar yang tidak secara langsung terlibat sebaiknya mengadakan konferensi di London menyelesaikan masalah Austro-Serbia. Perancis, Italia, dan Rusia menerima saran ini. Jerman menolaknya. Akhirnya Inggris Raya mengundang Jerman sendirian untuk mengusulkan sejumlah metode mediasi. Tetapi pemerintah Jerman menyatakan bahwa seluruh perselisihan hanya berhubungan dengan Austria-Hungaria dan Serbia dan bahwa Rusia sebaiknya tidak ikut campur. Jika Rusia benar-benar ikut campur, Jerman akan mendukung sekutunya. Kita tahu sekarang mengapa proposal ini dan proposal perdamaian lainnya selama berminggu-minggu menentukan di bulan Juli 1914 tidak efektif. Jerman dan Austria-Hungaria telah memutuskan untuk perang. Pemerintah Republik Austria mempublikasikan di tahun 1919 sebuah volume dokumen resmi yang ditemukan dalam arsip pemerintah kekaisaran sebelumnya. Dari dokumen itu diketahui bahwa pertemuan tingkat menteri yang disenggarakan di Vienna pada tanggal 7 Juli 1914 mengambil keputusan penting untuk memaksakan perang melawan Serbia. Ini dilakukan dengan mengirim sebuah pesan dengan tuntutan-tuntutan yang tidak mungkin terpenuhi sehingga pemerintah Serbia menolak tuntutan-tuntutan itu. Deklarasi perang Austria-Hungaria tinggal menunggu waktu. Menteri Luar Negeri, Kon Bertstolt, yang memimpin pertemuan dan setelah itu menandatangani pesan untuk Serbia, menyatakan kepada para menteri bahwa Kaisar telah meyakinkan dirinya dukungan tanpa syarat dari Jerman jika terjadi perang dengan Serbia. Jerman kemudian mempersiapkan diri untuk mendukung Austria-Hungaria. Rusia yang telah mengalahkan Central Powers dalam krisis Balkan di tahun 1908 dan 1912 sampai 1913 dan di tahun 1914 Rusia menerima tantangan mereka. Pasukan Rusia mulai dimobilisasi untuk melawan Austria-Hungaria pada tanggal 29 Juli dan melawan Jerman pada tanggal 30 Juli. Pemerintah Jerman yang telah melakukan persiapan militer mengirim ultimatum kepada Rusia yang memerintahkan Rusia untuk menghentikan mobilisasi pasukannya dalam 12 jam atau menerima konsekuensinya 31 Juli, Rusia tidak menjawab. Kaisar dengan menggunakan haknya untuk melakukan perang defensif segera menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa kondisi permusuhan terjadi antara Jerman dan Rusia 1 Agustus. Ditanya oleh Jerman apa yang akan dilakukan Perancis dalam pertempuran mendatang. Perancis menjawab bahwa Perancis akan melakukan apa yang telah menjadi kewajibannya sebagai sekutu Rusia dan mulai memobilisasi pasukannya Jerman kemudian menyatakan perang melawan Perancis yaitu 3 Agustus. Sekarang diketahui bahwa jika Perancis memutuskan untuk bersikap netral yang berarti tidak mau mengakui perjanjiannya dengan Rusia pemerintah Jerman berniat menuntut penyerahan diri benteng-benteng di Thol dan Verdun sebagai sumpah kenetralan Perancis hingga akhir perang. Jerman kemudian menunjukkan dirinya sebagai bersemangat untuk melibatkan Perancis dalam konflik sehingga Jerman membuat tuntutan yang tidak bisa diterima Perancis. Jerman juga mencoba mengetahui sikap Inggris Raya. Kanselir Jerman Bergman Horvok menjanji bahwa jika Inggris tidak ikut campur Jerman setuju untuk tidak merebut setiap wilayah Eropa dari Perancis tetapi ia menolak untuk memberikan jaminan mengenai koloni-koloni Perancis. Sir Edward Gray mengatakan bahwa Inggris tidak pernah menyetujui tawaran memalukan seperti itu dengan Jerman dengan mengorbankan Perancis. Namun demikian Menteri Luar Negeri Inggris memperjelas bahwa Inggris tidak akan ikut campur dalam perang Perancis-Jerman kecuali jika Perancis dan Rusia menolak setiap usulan yang masuk akal untuk perdamaian diusulkan oleh Central Powers. Setelah deklarasi Perang Jerman melawan Rusia dan invasi Jerman ke Lusunblok yang netral Inggris menjanjikan Perancis bantuan armada Inggris jika armada Jerman beroperasi di pantai barat Perancis yang tidak terlindungi. Pemerintah Inggris secara terhormat bisa berbuat banyak karena menurut AT&T atau Aliansi dua negara Inggris-Perancis Perancis sejak tahun 1912 telah mengkonsentrasikan armadanya di Mediterania sehingga armada Inggris dikonsentrasikan di Laut Utara melawan angkatan Laut Jerman Netralitas Belgia dijamin oleh Ketua Kekuatan-Kekuatan Eropa termasuk Perancis dan Prusia di tahun 1831 dan 1839 Lebih lanjut Konferensi Perdamaian ke-2 pada 1907 dengan izin Jerman menyatakan teritori negara-negara netral tidak boleh dilanggar benar menurut perjanjian menurut Perancis pada tanggal 1 Agustus mengumumkan niatnya untuk menghormati netralitas Belgia namun demikian keesokan harinya Jerman menyampaikan sebuah pesan kepada Belgia yang menuntut izin agar pasukannya bisa melintasi wilayah Belgia untuk masuk ke wilayah Perancis dan mengancam jika ditolak untuk menyerang Belgia Pemerintah Belgia di bawah Raja Albert menolak untuk mengorbankan kehormatan bangsa dan menghianati tugasnya terhadap Eropa Pada tanggal 4 Agustus Angkatan Bersenjata Jerman menginvasi Belgia Batman Horkberg secara jujur mengakui di hadapan Reichstag di hari yang sama bahwa invasi Jerman itu adalah pelanggaran hukum internasional dan kaisar Dalam pesan kabelnya untuk Presiden Wilson mengakui bahwa netralitas Belgia harus dilanggar oleh Jerman dengan alasan strategis Invasi Jerman ke Belgia ini menjadi kunci penting bagi keperhasilan rencana kampanye militer Jerman yang cepat dan menghancurkan di Perancis sebelum mobilisasi Rusia selesai dilakukan Tidak ada gerakan cepat melawan Perancis dari Timur pertama karena terdapat tebing-tebing tinggi dan lembah-lembah sungai sepit di wilayah ini yang sulit dilalui dan kedua karena perbatasan Timur telah dirindungi sejak perang Perancis-Jerman oleh banyak benteng di sepanjang jalur dari Ferdin ke Belfort sebuah serangan dari Timur Laut menghadapi lebih sedikit kesulitan karena dataran yang relatif rata yang dilengkapi dengan jalan-jalan dan jalur kereta api membentang dari Jerman melalui Belgia dan Perancis ke wilayah sekeliling Paris lebih lanjut Perancis belum secara kuat membentengi perbatasannya dengan Belgia karena mempercayai netralitas Belgia untuk perlindungan netralitas Belgia telah menjadi titik utama dalam kebijakan luar negeri Inggris sejak abad pertengahan penting bagi Inggris pantai Belgia sebaiknya tidak dikuasai oleh kekuatan militer kuat sehingga bisa mengancam kontrol Inggris atas channel atas masalah ini Inggris pernah berperang melawan Philip II dari Spanyol di abad ke-16 dan kemudian berperang melawan Louis XIV dan Napoleon terlebih lagi Inggris memiliki kewajiban perjanjian eksplisit dengan Belgia kewajiban yang tidak bisa diingkari oleh negara terhormat karena itu ketika berita datang bahwa pasukan Jerman sedang memasuki Belgia pemerintah Inggris yang pada saat itu dipimpin oleh kaum liberal di bawah Mr. Asquid mengirim sebuah ultimatum kepada Jerman yang menginginkan jawaban hingga tengah waktu tengah malam 4 Agustus bahwa netralitas Belgia harus dihormati Jerman menolak dan Batman Horwark dalam wawancara terakhirnya dengan Duta Besar Inggris di Berlin mengeluh bahwa Inggris akan mengerangi negara yang mempunyai tujuan yang sama hanya untuk secari kertas sekitar tengah malam Inggris menyatakan perang melawan Jerman Front Barat perang dengan cepat mengubah triple AT&T menjadi aliansi tiga negara Inggris Raya Prancis dan Rusia tidak ingin menciptakan berdasarkan syarat-syarat yang disetujui semua pihak Naluri perlindungan diri yang telah menyatukan Eropa saat melawan Prancis di bawah Louis XIV dan Napoleon sekarang bangkit kembali untuk melawan dominasi militer Jerman seperti di kasus-kasus sebelumnya Inggris Raya dengan armadanya uangnya dan akhirnya angkatan bersenjatanya menjadi kunci dasar koalisi Jerman dan Austria Hungaria walau penduduknya lebih sedikit dan tidak begitu kaya daripada lawan-lawan mereka memiliki posisi geografis yang lebih baik dan pada awalnya mereka memiliki superioritas dalam pasukan berlatih dan dalam hal persenjataan yang lebih penting dari semuanya mereka mempersiapkan diri dengan baik Austria Hungaria telah menyiagakan pasukannya melawan Serbia sementara Jerman melalui jalur kereta api yang strategis bisa memindahkan dan mengonsentrasikan pasukannya di perbatasan timur atau barat dengan kecepatan lebih besar atau Perancis jika ini terbukti menjadi perang singkat Central Powers tampaknya akan memenangkan pertempuran permusuhan dimulai di front barat dengan gerak maju pasukan Jerman dalam tiga kelompok satu melalui Belgia satu melalui Luxembourg dan satunya dari Lorraine melawan benteng-benteng timur Perancis pasukan Jerman menguasai Luxembourg tanpa perlawanan dan kemudian menyerbu Belgia benteng di Legey dan Namur yang dianggap tidak bisa ditembus dihancurkan oleh senjata berat pasukan Jerman dan Brussel akhirnya dikuasai Jerman Namun demikian perlawanan Belgia heroik dan tidak terduga menghabat setidaknya sampai 12 hari kedatangan pasukan Jerman di perbatasan Perancis Perancis memiliki waktu untuk menyelesaikan mobilisasi pasukan dan Inggris mengirimkan pasukan tambahan sebanyak 100 ribu prajurit setelah pertempuran pertama di Mons pasukan Inggris Perancis mundur ke selatan para penyerbu segera melintasi Marnay dan sampai ke suatu tempat sekitar 15 mil dari Paris pastikan musuh sekarang menyebar dalam formasi setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 mil dari wilayah sekitar Paris hingga Verden di Marnay komandan pasukan sekutu Jendral Geoffrey dan Sir John France memerintahkan pasukannya mundur sebuah pasukan baru Six Army yang secara diam-diam telah dipersiapkan di Paris dan eksistensinya tidak diketahui Jerman tiba-tiba dikerahkan untuk mengapit sisi kanan yang terbuka pada saat bersamaan serangan hebat pasukan Jendral Vogue masuk ke tengah di antara kedua sisi rawa-rawa Saint-Gone serangan berat ini membuat pasukan Jerman mundur dalam kekacauan dan Jerman mengalami kerugian jiwa dan materi yang sangat besar di sepanjang sungai Ais nilai penting dari keberhasilan ini secara luas meningkatkan kemenangan kemenangan Prancis secara simultan di perbatasan timur dimana mereka mendesak musuh mundur di Argone dan Nensi pertempuran di Marnay berlangsung selama tujuh hari pasukan Jerman menderita kekalahan rencana Jerman untuk memperoleh kemenangan secara tepat menjadi sebaliknya dan Paris telah diselamatkan kedua pihak sekarang melakukan setiap usaha untuk memperluas garis perkebatasan mereka ke utara hingga ke laut Jerman berharap menguasai Dunkirk dan Kaleis dua pelabuhan Sienel penting sehingga bisa memutus jalur komunikasi langsung antara Inggris dan Perancis tetapi pasukan sekutu lebih dahulu sampai ke Sienel dan lebih jauh ke utara di Nierport kemudian di bulan Oktober dan November 1914 pertempuran pertama terjadi di Ypres ketika Jerman melalui serangan besar mencoba secara sia-sia untuk menembus garis pertahanan Inggris di dekat pantai pasukan Belgia menggali parit di sungai Yesser sehingga membanjiri dataran rendah dan menghentikan gerak maju pasukan Jerman ke arah ini Perang parit perlindungan sekarang mulai menggantikan perang terbuka di sepanjang front barat dari laut utara hingga perbatasan Swiss dengan jarak sekitar 600 mil berbagai usaha dilakukan untuk memecahkan kebutuhan di front barat di tahun 1915 baik Perancis dan Inggris membuat sejumlah kemajuan dalam membuka parit-parit perlindungan musuh dengan menggunakan tembakan granat tetapi produksi granat berdaya ledak tinggi tidak cukup untuk operasi yang berlangsung lama ini Jerman di lain pihak menggunakan gas beracun yang bertentangan dengan syarat-syarat konvensi Heigwe di pertempuran kedua di Ypres selama April dan Mei situasi menjadi sangat kritis selama beberapa waktu hingga Perancis dan Inggris membuat masker gas untuk mengatasi asap yang mencekik ini pasukan sekutu akhirnya terpaksa menggunakan peralatan rahasia untuk melawan musuhnya separuh pertama tahun 1915 ditandai dengan paling kuat di perbatasan timur pengepungan terhadap kota ini berlangsung hampir lima bulan dan membunuh sedikitnya setengah juta orang di kedua belak pihak Jerman bertekad merebut kota Ferdin jangan biarkan mereka lewat menjadi slogan perang di seluruh Perancis Jerman tidak berhasil menguasai Ferdin lebih dari itu di musim 1916 Perancis melanjutkan serangan ofensif dan dalam 7 jam Perancis berhasil memukul mundur garis pertahanan awal mereka kota Ferdin yang hancur seperti kota Yefres tetap berada di tangan sekutu lebih penting dari semuanya adalah keberhasilan serangan pasukan Inggris Perancis terhadap garis pertahanan Jerman di sepanjang sungai Somme sehingga bisa membebaskan kota Ferdin dari tekanan musuh pada saat yang sama Inggris Raya telah menerapkan wajib militer dan membangun angkatan bersenjata hebat di bawah komando Sir Douglas Haig sekutu sekarang memiliki lebih banyak senjata berat dan amunisi daripada Jerman di dalam tank sebuah senjata ditakdirkan untuk membuktikan nilainya dalam menghancurkan parit-parit perlindungan gerak maju pasukan sekutu bisa mencapai 20 mil kekuatan sekutu ini akhirnya bisa ditandingi oleh serangan balik Jerman dan oleh cuaca buruk yang mengubah medan pertempuran menjadi pasukan Jerman di musim semi di tahun 1917 mundur sedikit kebelakang dan lebih defensif di garis pertahanan di Hidenberg wilayah yang telah dievakuasi Jerman ini benar-benar dibiarkan hancur gedung-gedung dihancurkan perkebunan anggur dicabuti dan jalan-jalan dirusak pasukan sekutu melakukan gerak maju di wilayah liar ini dan dari April hingga Desember melakukan serangan ofensif secara terus-menerus yang membuat mereka memperoleh hasil berharga namun demikian garis pertahanan Hidenberg masih kokoh berdiri ketika mendekati musim dingin mengakhiri semua operasi aktif perlakuan Jerman dan Belgia dan Perancis utara membangkitkan ketakutan di dunia beradab pembunuhan masal secara sengaja dan sistematis untuk mencegah atau menghukum setiap bentuk perlawanan perampasan dan pembakaran seluruh desa penghancuran kota Louis Vann dan Universitas ternamanya penghancuran Claude Hall di Pres dan Katedral Reims perharapan pajak berlebihan dan denda yang tinggi di kota-kota Belgia dan Perancis perampokan batu bara logam mesin dan bahan-bahan mentah di Belgia dan Perancis utara dan akhirnya deportasi secara paksa terhadap puluhan ribu penduduk sipil baik laki-laki dan wanita untuk kerja paksa di Jerman ini adalah beberapa bentuk kekejaman dan kebiadaban yang menandai perlakuan Jerman terhadap wilayah jejahannya para penduduk mungkin akan musnah jika tidak ada sistem bantuan kemanusiaan yang diorganisasi oleh orang Amerika Mr. Herbert Seahover yang mengumpulkan bantuan dari negara-negara sekutu dan Amerika Serikat dalam menyediakan makanan pakaian dan kebutuhan hidup lainnya untuk distrik-distrik yang diinvasi Front Timur Tidak ada ditlock di Front Timur Rusia memobilisasi lebih cepat daripada yang diharapkan dan mengerahkan banyak tentara di medan pertempuran di bawah Komando Grand Dock Nikolas paman dari Tsar rencana militer Rusia meliputi pertempuran melawan Jerman di Prusia Timur dan melawan Austria di Galicia Angkatan Bersenjata Rusia yang bermasuki Prusia Timur sebuah wilayah sulit dengan danau rawa-rawa dan Rusia yang dikejutkan dan dibinasakan oleh Hidenburg dalam pertempuran di Tannburg Agustus 1914 Di bulan Januari ketika Rusia memasuki bagian Jerman ini Hidenburg memperoleh kemenangan lainnya dalam pertempuran di Mazurian Lakes Rusia mendapat nasib lebih baik di Galicia mereka menguasai Provinsi Austria ini dan menjelang timur dan menjelang musim semi di tahun 1915 Rusia mulai memasuki terusan Karpatian menuju Hungaria keberhasilan Rusia ini membuat Jerman menarik pasukannya dari front barat dengan konsekuensi melemahnya kekuatan ofensif Jerman dalam melawan Perancis dan Inggris di musim panas 1915 terjadi banyak pertempuran hebat Hidenburg yang sekarang menjadi komando angkatan bersenjata di timur memulai serangan hebat di Polandia dan Galicia hasilnya adalah Jerman berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Rusia di akhir tahun 1915 garis pertempuran di front barat membentang dari Teluk Riga hingga perbatasan Rumania kekuatan Rusia yang baru bangkit secara mencolok ditunjukkan di tahun berikutnya General Brusilov menyerang pasukan Austria Jerman di front antara rawa-rawa Pripet dan Bukowina mendesak mereka mundur dari 20 hingga 50 mil dan menangkap banyak prajurit musuh beserta persenjataannya pecahnya revolusi Rusia di awal 1917 membuat Rusia tidak mungkin melanjutkan pertempuran mulai saat itu hanya ada sedikit pertempuran di front timur namun demikian peran Rusia dalam perang dunia seharusnya tidak dikurangi pengorbanan dilakukan Rusia tanpa ikut terjun dalam peperangan selama 3 tahun pertama sangat penting bagi kemenangan utama sekutu Front Balkan dan Italia segera setelah perang pecah Montenegro bersekutu dengan Serbia 3 negara Kristen lainnya di Balkan pada mulanya tidak mendeklarasikan diri mereka Bulgaria tidak menyukai Austria-Hungaria tetapi Bulgaria membenci Serbia musuh Bulgaria yang paling sukses dalam perang Balkan kedua Rumania tidak bersahabat dengan Austria-Hungaria maupun Rusia karena keduanya memiliki provinsi-provinsi yang Bulgaria inginkan untuk ditebus dari aturan asing opini publik di Yunani seperti yang disuarakan oleh Venizoles dan Perdana Menteri menguntungkan sekutu namun demikian Raja Konstantin yang pro-Jerman berusaha menjaga netralitasnya Turki yang sebagian besar dikuasai oleh Jerman dan takut dengan rencana Rusia atas Konstantinopel segera mendukung Central Power masuknya Turki dalam konflik pada awalnya tidak mempengaruhi situasi karena Turki masih terpisah dari sahabat-sahabatnya oleh Bulgaria yang netral dan Serbia yang tidak bersahabat Sultan memproklamarkan perang suci melawan musuh-musuh Islam bertentangan dengan harapan-harapan Jerman perang-perang muslim seperti Afrika Utara Mesir dan India bukannya memberontak secara setia mendukung Perancis dan Inggris sebuah usaha di tahun 1915 oleh armada Inggris-Perancis untuk memaksa Dardenless dan menguasai Konstantinopel terbukti menjadi bencana usaha-usaha ferroik yang dilakukan oleh ANSAX Australia dan New Zealanders tidak berhasil menguasai semenanjung Galipoli dan pasukan ANSAX ini akhirnya ditarik dari kuburan harapan sekutu setelah lama dalam keraguan Bulgaria akhirnya memilih bergabung dengan Central Power Jerman dan Austria Hungaria situasi di Balkan sekarang berubah dalam semalam Serbia kecil yang mempemberani yang dalam perang sebelumnya berhasil mengusir Austria dengan secara sepat runtuh di bawah serangan ganda pasukan Austria-Jerman dari utara dan pasukan Bulgaria dari timur Montenegro sekutu Serbia juga ditaklukan bersama dengan Albania Utara kemenangan Central Power memiliki nilai penting untuk membuka jalur kereta api antara Berlin dan Konstantinopel operasi militer di Balkan belum berakhir terpengaruh oleh keberhasilan pasukan Brusilov di front timur dan kemenangan Perancis Inggris Perancis di Ferdin dan Somme di barat Rumania memutuskan untuk bergabung dengan sekutu dengan tujuan untuk membebaskan rakyatnya di aturan asing Pasukan Rumania segera menyerbu Transylvania Serangan balik Jerman-Austria-Bulgaria berhasil mendesak mundur pasukan Rumania dan menguasai 2 per 3 wilayah Rumania Kehancuran Rumania membawa keuntungan besar bagi Central Powers yang sekarang memiliki akses ke ladang gandum dan sumber minyak ke Rumania Central Powers bisa memperpendek front atau garis depan pertempuran mereka hingga 500 mil dan memfasilitasi komunikasi mereka dengan Bulgaria dan Turki Setelah kegagalan kampanye militer di Dandals Pasukan Inggris Inggris-Perancis dalam jumlah besar berkumpul di belakang pertahanan Salonika di Yunani sebagai ancaman untuk Turki dan Bulgaria dan sebagian untuk mencegah Raja Konstantin membawa Yunani ke dalam pihak Central Powers Raja Konstantin akhirnya disingkirkan oleh sekutu yang menempatkan anak kedua Raja Alexander sebagai Raja Venizoles yang Konstantin pecat dari jabatannya menjadi Perdana Menteri sekali lagi dan segera mengambil langkah untuk memastikan kerjasama negaranya dengan pihak sekutu karenanya Front Balkan membentang ke arah Barat dan Aegea hingga Adriatic Italia menyatakan netralitasnya di tahun 1914 dengan memberikan alasan sama seperti Italia telah berikan di tahun 1913 yaitu bahwa syarat-syarat tipe alians atau aliansi tiga negara tidak mengikat Italia untuk membantu Central Powers dalam perang ofensif tetapi Italia tidak bisa mempertahankan netralitasnya bergabung dengan sekutu akhirnya kesempatan untuk menguasai Italia Irendenta dari cengkraman Austria-Hungaria musuh bubuitannya lebih lanjut Inggris Raya Perancis dan Rusia melalui perjanjian rahasia menjanjikan Italia sebagai sebagian luas pantai dalam matian dari pulau-pulau di sekitarnya selain selain sebagian wilayah-wilayah Turki jika kaisaran Ottoman bisa dikalahkan dalam perang sementara tekanan kepentingan nasional mempengaruhi keputusan pemerintah Italia bahkan yang lebih memaksa adalah pendirian sebagai rakyat Italia bahwa sekutu berperang untuk segala sesuatu yang umat manusia jaga dengan mesra Italia ruah peradaban kuno akan membantu saudara latihnya Perancis dalam pertahankan peradaban melawan bangsa barbar Jerman masuknya Italia ke dalam konflik membentuk front lainnya dan hampir mengelilingi central powers angkatan persenjata Italia bertempur melawan Triste dan Trentino tetapi menunjukkan kemajuan yang lambat Austria menguasai pegunungan dan terusan akibatnya pasukan Italia harus bergerak naik dihadapan musuh selama musim panas 1916 pasukan Italia akhirnya berhasil menyeberangi sungai Isonzo dan menguasai Gorisia dalam perjalanan menuju Triste pecahnya Rusia setelah revolusi membebaskan kekuatan besar central powers untuk melawan Italia serangan Austria Jerman di akhir 1917 melepaskan semua yang Italia peroleh dalam dua tahun pertempuran sengit dan memaksa pasukan Italia mundur hingga sungai Piave disana dengan bantuan dari pasukan Perancis dan Inggris Italia berhasil mengalahkan musuhnya situasi militer di Eropa di akhir 1917 secara jelas menguntungkan central powers di front barat mereka menguasai Luxembourg hampir semua wilayah Belgia dan wilayah utara Perancis yang memiliki tambang batu bara dan besi di front timur mereka menguasai Polandia Lithuania dan Corland distrik industri terkaya di kaisaran Rusia mereka juga menguasai Serbia Montenegro dan sebagian besar Rumania mereka merebut Venezia dari Italia satu-satunya wilayah mereka yang lepas sekutu adalah Alsek Selatan dan Galicia Timur namun demikian sebuah gambaran berbeda ditampilkan di luar Eropa dan Laut Perang di luar Eropa dan di Laut 1914 sampai 1917 Kekuatan Laut sekutu memungkinkan mereka dapat menguasai koloni-koloni Jerman hingga Jerman Inggris dan Perancis menguasai Togo dan Kamerun di Afrika Barat Pasukan Inggris dari Union of South Afrika dibantu bangsa Boers yang loyal berhasil menguasai Afrika Barat daya Jerman dan bekerjasama dengan Pasukan Belgia berhasil menguasai Afrika Timur Jerman Wilayah-wilayah kekuasaan Jerman di Pasifik berhasil ditaklukkan oleh Pasukan Australia Selandia Baru dan Jepang Jepang segera memasuki perang di pihak sekutu Jepang belum melupakan referensi Kaisar untuk Yellow Peril dan juga kenyataan bahwa Jerman telah menjadi instrumen utama dalam menyikirkan Jepang dari Port Arthur setelah Terlebih lagi Jepang telah bersekutu dengan Inggris yang memberikan dukungan saling menguntungkan jika wilayah atau kepentingan Inggris dan Jepang di Timur jauh diancam oleh kekuatan lain Kontribusi spesial Jepang untuk sekutu adalah penguasaan Kya Chau Pangkalan Angkatan Laut Jerman di Timur Tengah Sekutu Jerman Turki kehilangan sebagian wilayah kekuasaannya Inggris Raya memproklamirkan sebuah proletokrat atas pesir dan memilih penguasa baru yang cukup independen dari Sultan Korsatinopel Inggris juga mendorong pemberontakan bangsa Arab melawan Turki Pasukan Arab menguasai Mekah dan Medina kota suci di Arab dan mendirikan kerajaan Hejaz yang membentang sepanjang pantai Timur Laut Merah Dua negara lainnya yang lama berada di bawah kekuasaan bangsa Turk berhutang kemerdekaan kepada Inggris Sebuah pasukan penjajah sebagian besar diterdiri dari kontingen India menyerang Mesopotamia melalui sungai Tigris dan memasuki Baghdad dengan kemenangan Maret 1917 Pasukan Inggris lainnya dimulai dari Mesir menyerang Palestina dan menguasai Yerusalem Desember 1917 Kota Suci setelah hampir tujuh abad lagi berada di tangan orang Kristen Armada sekutu dengan cepat menyapu kapal dagang Central Powers dari lautan dan memaksa kapal perang mereka berdiam diri di pelabuhan mereka sendiri sedikit penyerang Jerman yang masih berkeliaran setelah pemusuhan dimulai bisa tertangkap atau tenggelam pernah satu-satunya kapal Jerman Hexis Fleet berhasil keluar dari pelabuhan Kiel hanya untuk dihadang oleh armada Inggris di lepas pantai Jatland 31 Mei 1916 kedua belah pihak menderita kerugian besar dalam pertempuran laut tersebut namun demikian dengan mendekatinya malam kapal-kapal Jerman kembali ke tempat aman dan tidak muncul lagi selama sisa perang penguasaan sekutu atas lautan menciptakan blokade atas Jerman dan Austria Hungaria blokade ini menghasilkan tiga hal sekutu secara bebas bisa mengimpor makanan dan bahan mentah dari koloni koloni mereka dan negara negara netral mereka menjaga lautan agar aman untuk transportasi pasukan dari Afrika India Australia dan Kanada dan mencegah kembalinya para reservis Austria Jerman dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya terakhir sekutu menghentikan perdagangan Central Powers karenanya Central Powers tidak bisa memperoleh kebutuhan perang untuk pasukannya dan makanan untuk penduduk sipil mereka saat perang berlanjut blokade sekutu menjadi semakin ketat pada awalnya blokade atas Jerman ini hanya untuk mencegah impor amunisi dan bahan-bahan mentah lainnya untuk tujuan militer di bulan Februari 1915 Inggris juga menerapkan blokade atas impor bahan makanan dan impor bahan makanan ini sulit ditangkap jika bahan makanan dibawa dari negara netral dan diangkut dengan kapal netral ke Jerman Inggris membenarkan tindakannya ini dengan dasar bahwa pemerintah Jerman telah menumpuk cadangan bahan makanan untuk pasukannya Central Powers bergantung pada kapal selam atau U-Boats untuk menembus blokade selama bulan-bulan pertama perang kapal selam hanya menyerang kapal perang musuh tetapi tidak lama kemudian kapal selam juga menghancurkan kapal dagang musuh tanpa peringatan sama sekali tindakan ini melanggar hukum internasional yang menetapkan bahwa kapal kargo atau kapal penumpang dibawa bendera musuh atau netral harus diperingatkan terlebih dahulu sebelum diserang dan setiap usaha dilakukan untuk menyelamatkan nyawa manusia setelah tindakan inggris memblokade bahan makanan jerman mendeklarasikan perairan di sekitar kepulauan inggris sebagai zona perang dimana semua kapal dagang musuh akan ditenggelamkan apakah penumpang atau kru bisa diselamatkan atau tidak kapal kapal netral juga diperingatkan agar tidak melewati zona perang deklarasi ini hanya merupakan blokade di atas kertas dimana blokade semacam ini telah dilarang oleh hukum internasional usaha untuk memaksakan blokade dengan cara-cara pembajakan membuat Amerika Serikat terjun ke dalam perang dunia intervensi Amerika Serikat Presiden Wilson mengumumkan netralitas Amerika segera setelah pecahnya permusuhan tidak ada jalan lain terlihat mungkin dalam pandangan kebijakan tradisional kita untuk tidak ikut campur dalam urusan Eropa dan sikap damai kita Presiden juga meminta netralitas sentimen pada rakyat Amerika sehingga Amerika Serikat sebagai satu negara besar dalam damai mungkin bisa menjadi mediator bagi negara-negara yang berperang sementara pemerintah tetap netral warga negara Amerika tidak bisa menghindar untuk memihak Central Powers memiliki banyak simpatisan aktif terutama diantara mereka yang memiliki darah Jerman namun demikian opini publik membela sekutu paling penting dari semuanya Amerika Serikat berhutang kemerdekaan kepada Perancis dan Amerika ingin membela Belgia yang tidak bersalah namun diperlakukan secara kejam tidak lama kemudian Amerika Serikat terseret masuk ke dalam kontroversi diplomatik dengan negara-negara yang sedang berperang Presiden Wilson melakukan protes keras kepada Inggris berkaitan dengan pelanggaran oleh Inggris terhadap hak netral Amerika di laut terutama penahanan kapal-kapal Amerika di pelabuhan -pelabuhan Inggris untuk memutuskan apakah kapal-kapal itu membawa barang yang dilarang atau tidak tetapi pernyataan Jerman tentang zona perang menimbulkan lebih banyak masalah serius Presiden Wilson sekali lagi memprotes dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan meminta pertanggung jawaban Jerman atas kapal-kapal Amerika yang dihancurkan atau warga negara Amerika yang terbunuh Jerman menolak semua tanggung jawab atas kecelakaan yang mungkin terjadi U-Boat meluncurkan torpedo ke arah kapal Inggris Lusitania dengan lebih dari 100 warga negara Amerika Serikat meninggal 7 Mei 1915 dan juga menyerang kapal-kapal Amerika dan kapal-kapal milik negara-negara netral lainnya Perang peningatan antara Amerika Serikat dan Jerman akhirnya memaksa Jerman bersumpah untuk tidak menggelamkan kapal dagang tanpa peningatan kecuali jika kapal tersebut berusaha melalikan diri atau melakukan perlawanan Mei 1916 Jerman tidak pernah berniat menepati sumpahnya seperti yang diakui secara jujur oleh Batman Howard di akhir Januari 1917 Jerman memberitahu pemerintah Amerika Serikat mengenai tujuannya untuk menghancurkan setiap kapal yang terlihat baik kapal musuh atau negara netral di area tertentu yang berbatasan dengan kepulauan Inggris Perancis dan Italia dan di Mediterania Timur hanya alur aman sempit hanya jalur aman sempit ke satu pelabuhan Inggris dan keperairan Yunani yang dibiarkan terbuka sebagai lalu lintas pelayaran netral di dalam zona terlarang Jerman berusaha melanggar setiap hak bagi kebebasan laut yang Amerika Serikat selalu perjuangkan Presiden Wilson kemudian memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Jerman tindakan ini tidak berarti perang tetapi ini mempersiapkan jalan untuk perang kekejian kapal selam digabung dengan intrik-intrik Austria-Jerman dan konspirasi di seluruh Amerika Serikat membangkitkan semangat perang rakyat Amerika dari pejabat paling bawah dan perwakilan tidak resmi Central Powers telah melakukan segalanya yang mereka bisa untuk menghancurkan pabrik amunisi dan pabrik baja yang menyuplai sekutu dana dikirim ke duta besar Jerman untuk menyuap kongres agar menyatakan embargo terhadap pengiriman amunisi mata-mata dilipat-gandakan di seluruh Amerika Serikat berbagai usaha dilakukan untuk membangkitkan rasa benci di Amerika Serikat terhadap Jepang dan di Meksiko terhadap Amerika Serikat ketika Jerman akan menyatakan peperangan kapal selam tanpa batas dan percaya bahwa intervensi ke Amerika Serikat akan terjadi Jerman bahkan mengajak Meksiko agar bergabung dengan Jerman dengan menjanjikan bantuan untuk membantu Meksiko menguasai kembali Amerika Barat Daya Tindakan Jerman itu meyakinkan rakyat Amerika bahwa Jerman dan sekutunya sedang mengamuk di bawah pimpinan yang tidak bertanggung jawab dan demi keamanan nasional Amerika bergabung dengan sekutu yaitu Inggris Prancis dan Italia Intervensi Amerika segera menjadi sebuah fakta Presiden dalam pidatonya di hadapan sesi khusus Kongres mendesak bahwa sejak zaman berulang kali melakukan tindakan permusuhan melawan Amerika Amerika Serikat Amerika secara resmi menerima status sebagai negara yang berperang Kongres merespon dengan menyatakan perang melawan Jerman 6 April 1917 tindakan serupa dilakukan terhadap Austria Hungaria di bulan Desember di tahun yang sama hubungan diplomatik dengan Turki dan Bulgaria juga diputus Amerika kata Presiden tidak memiliki permusuhan dengan rakyat Central Powers yang telah dipimpin secara buta ke dalam perang permusuhan Amerika adalah dengan pemerintah otokratik Amerika Amerika tidak meminginkan apa-apa bukan aneksasi atau ganti rugi Amerika berperang untuk meruntukkan monarki hak keilahian diplomasi rahasia dan militarisme untuk membantu untuk membuat dunia aman bagi demokrasi Amerika Serikat menyiapkan diri dalam skala besar untuk perang beberapa kapal perang segera dikirim ke Eropa disamping sejumlah peser kapal torpedo dan kapal penghancur untuk melawan kapal selam Jerman Angkatan Laut Amerika dengan bantuan dari Angkatan Laut Inggris juga menanam lebih dari 70.000 ranjau di Laut Utara sejauh 240 mil dari Kepulauan Orkney hingga Pantai Norwegia barikade mematikan dipasang di tahun 1918 barikade ranjau ini secara efektif menghalangi kapal selam Jerman untuk masuk ke pesamudera Atlantik karena selat sempit Dover telah ditutup oleh ranjau dan jaring pemerintah Amerika menerapkan tentara dan dua bulan kemudian setelah deklarasi perang lebih dari 10 juta pemuda terdaftarkan untuk wajib militer Kem-kem pelatihan perwira dibangun dan 32 ketonmen kota-kota virtual masing-masing memiliki penghuni 40.000 orang dibangun dalam 90 hari untuk mengakomodasi prajurit privat untuk pelatihan Kongres memberikan sumbangan besar untuk membuatan pesawat terbang pembuatan kapal-kapal kargo untuk menggantikan kapal yang ditinggalamkan musuh pemberian pinjaman kepada negara-negara sekutu dan pembelian dalam jumlah besar untuk makanan pakaian senapan senapan mesin artileri amunisi dan semua perlengkapan angkatan bersenjata modern lainnya uang diperoleh sebagian besar dari peningkatan pajak sebagai sebagian lagi dari pinjaman atau liberty launch ciri lain dari program perang amerika mencakup pengendalian bahan bakar pengendalian makanan dibawah arahan efisien mr. herbert hover dan pengoperasian jalur-jalur kereta api perusahaan-perusahaan ekspedisi ekspres perusahaan telegraf dan telepon pada saat yang sama para insinyur amerika di perancis membangun galangan kapal gudang penyimpanan barak dan bahkan seluruh jalur kereta api untuk penyambutan pasukan amerika beberapa negara yang sejauh ini tetap netral mengikuti langkah amerika serikat di tahun 1917 kuba panama brazil siam liberia dan cina terjun ke dalam perang melawan jerman termasuk portugal yang bergabung dengan sekutu selama selama 1916 19 negara berdaulat sekarang bersatu melawan 4 negara central power usaha paling penting dari sumber netral untuk mengakhiri perang melalui negosiasi datang dari paus benedik 15 pada tanggal 1 agustus 1917 paus memperingatkan negara-negara yang berperang agar mengembalikan kondisi dunia seperti kondisi sebelum 1914 wilayah-wilayah yang dikuasai harus dievakuasi oleh kedua belah pihak ganti rugi harus dilepaskan dan perselisihan perselisihan yang berhubungan dengan Alsek Lorain Trentino Polandia dan wilayah-wilayah lainnya akan diselesaikan dalam semangat konsiliasi paus lebih lanjut mendesak pengurangan persenjataan pembentukan badan antribasri dan secara umum penggunaan kekuatan moral untuk kebaikan menggantikan kekuatan materi untuk persenjataan Presiden Wilson menjawab himbawan ini sebagai juru bicara sekutu dengan menyatakan bahwa tidak ada perdamaian yang bertahan lama bisa diwujudkan dengan pemerintah Jerman yang otokratik dan tidak bertanggung jawab pada Januari 1918 Presiden Wilson yang dalam pidato di Kongres mengusulkan bahwa 14 poin untuk perdamaian yang adil dan tahan lama ke 14 poin itu adalah penghapusan diplomasi rahasia penghapusan batas-batas ekonomi antar negara pengurangan persenjataan hingga ketitik terendah yang konsisten dengan keamanan nasional kebebasan di laut pemenuhan tuntutan kolonial evakuasi Jerman dari semua negara jejahannya dan restorasi Belgia penempatan kembali perbatasan Italia Polandia yang independen pemerintahan mandiri untuk bangsa-bangsa berbeda di Austria Hungaria dan kekaisaran Ottoman dan terakhir membentukan perserikatan bangsa-bangsa untuk memberikan jaminan mutual keperdekaan politik dan integritas teritorial bagi negara besar dan negara kecil Proposal ini secara umum diterima di luar negeri sebagai pernyataan ringkas tujuan sekutu dalam perang dunia Revolusi Rusia Revolusi Rusia yang dimulai di malam intervensi Amerika mengungkap perang dengan lebih jelas daripada sebelumnya dimana seolah-olah tidak ada konflik untuk menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa tetapi hanya sekedar pertentangan dunia antara demokrasi dan otokrasi pemberontakan rakyat di Rusia antara 1905 dan 1906 telah mewajibkan Sar untuk membentuk Dewan Legislatif Nasional atau Duma tanpa melemahkan posisi pemerintah secara serius perang mengungkap betapa pemerintah Rusia tidak efisien lemah dan korup di akhir 1916 Partai Pro Jerman di Rusia termasuk istri Sar dari Jerman secara diam-diam memulai negosiasi dengan Central Powers untuk sebuah perdamaian terpisah orang-orang Rusia yang patriotik di Duma mengesahkan sebuah revolusi bahwa kekuatan gelap di tempat-tempat tinggi sedang menghianati kepentingan negara namun demikian intrik berjalan terus dan demoralisasi Rusia berlanjut kelangkaan makanan di Petogran menyebabkan krisis kerusuhan pecah dan pasukan diperintahkan untuk menekan kerusuhan dengan peluru dan bayonet tanpa belas kasihan tetapi angkatan bersenjata lama yang telah begitu lama mendukung autokrasi merana di kem-kem penjara Jerman angkatan bersenjata baru sebagian besar direkrut dari petani dan pekerja sejak perang menolak menembak rakyat autokrasi mendapati dirinya sendiri tidak berdaya Duma kemudian membujuk Sar untuk menandatangani memorandum tertulis untuk mengakhiri dinasti Romanov setelah 304 tahun menjadi kekuatan absolut para revolusionis membentuk pemerintahan sementara dipimpin oleh Komite Eksekutif Duma hampir seluruh anggota Duma menjadi anggota patah demokrat konstitusional yang mewakili kelas menengah atau borjuis banyak reformasi liberal diumumkan kemerdekaan berbicara dan pers hak pilih bagi pria dan wanita amnesti umum bagi semua pelanggar politik dan orang-orang membuangan Siberia dan sebuah majelis konstituen untuk membentuk konstitusi bagi Rusia Amerika Serikat dan Sekutu Barat segera mengakui pemerintahan baru ini para sosialis tidak puas dengan tindakan-tindakan ini mereka berencana melakukan revolusi ekonomi daripada hanya sekedar karakter politik di seluruh Rusia mereka mengorganisasi Soviet atau dewan yang mewakili para pekerja dan tentara hal paling penting dari dewan-dewan ini adalah Petogran Council of Working Men dan Soldiers Delegates Propaganda sosialitik untuk perdamaian umum yang didasarkan pada tidak ada aneksasi dan tidak ada ganti rugi dengan cepat sampai ke para tentara di garis depan para prajurit mulai memilih perwira mereka sendiri bersahabat dengan musuh dan banyak yang melakukan desersi tidak lama kemudian Petogran Soviet setelah mendapat dukungan militer membuarkan Duma sebagai benteng kaum kaum berjuis dan menggantikannya dengan demokrat konstitusional dalam pemerintahan profesional yang didukung oleh sosialis pemimpin sosialis adalah seorang pengacara muda bernama Alexander Kerensky pidatonya yang berapi-api memberinya pengaruh besar dan menjelang Juli 1917 ia telah menjadi seorang diktator praktikal tetapi Kerensky terbukti bukan pendukung Cromwell atau Napoleon dimasak ketika Rusia membutuhkan gabungan keduanya untuk selamatan sebagai seorang sosialis moderat ia tidak memuaskan demokrat konstitusional dan ia memuaskan sosialis radikal di bulan November 1917 revolusi kedua di Pertogran menggulingkan Kerensky dan pemerintahan sementara yang ia pimpin dua orang yang sekarang memegang kekuasaan adalah Nikolas Lenin dan Leon Storsky mereka adalah anggota Bolshevsky sebuah organisasi sosial radikal Lenin dilahirkan dari orang tua Rusia dan dibesarkan dengan kepercayaan ortodoks ia memperoleh pendidikan di bidang ekonomi dan hukum di Universitas Pertogran aktivitas sosialitik Lenin membuat dirinya dibuang ke Serbia ke Siberia setelah pembebasannya Lenin pergi ke luar negeri dan menjadi sosok terkenal di kalangan revolusional kapital Eropa Trotsky seorang Yahudi Rusia juga mengalami pembuangan ke Siberia sebagai seorang penghasut yang tidak diinginkan pembuangan pertama selama 4 tahun mempembuangan kedua untuk seumur hidup setelah berhasil merahikan diri Trotsky pergi ke Eropa Barat dan kemudian ke Amerika Serikat setelah revolusi Rusia dua orang ini kembali ke Rusia dan terlibat dalam propaganda sosialitik dengan hasil yang telah terlihat Lenin menjadi bagian menjadi Perdana Menteri dan Trotsky menjadi Menteri Luar Negeri kemudian menjadi Penteri Perang di pemerintahan baru Bolshevsky mengusulkan untuk menciptakan perdamaian demokratis dengan segera merampas tanah menasosialisasi pabrik-pabrik dan agensi-agensi produksi lainnya dan menyerahkan semua otoritas kepada Soviet bendera mereka berwarna merah tujuan utama mereka sebuah revolusi oleh kelas pekerja di seluruh negeri sementara itu Rusia mulai pecah menjadi negara-negara terpisah Finlandia Estonia Leds Lituania Ukrania Kossaks dan Siberia mendeklarasikan kemerdekaan mereka untuk membentuk pemerintahan sendiri kekacauan ekonomi dan perselisihan politik menyebabkan perang sipil di Rusia di bawah berbagai keadaan semacam itu Rusia berdamai dengan Central Powers Bolshevsky bersetuju untuk membayar ganti rugi besar dan mengakui kemerdekaan Finlandia dan Ukrania di bawah bendera Jerman Polandia Lithuania Korlen Livonia dan Estonia juga diserahkan kepada Jerman perjanjian memalukan ini mengurangi sepertiga populasi Rusia dan juga kehilangan sepertiga wilayahnya yang meliputi wilayah-wilayah pertanian yang sangat kaya distrik-distrik industri utama sebagian besar pertambangan besi dan batu bara dan banyak jalur kereta api utama jika perjanjian Bratsch-Lipsky bertahan Jerman akan menjadi pemenang sejati perang dunia apapun hasil dari konflik di tempat lainnya di Eropa akhir perang 1918 sekutu merasa puas dengan runtuhnya otokrasi di Rusia namun kepuasan itu tidak berlangsung lama karena Rusia dalam setahun mengalut sosialisme radikal dan menarik diri dari perang perjanjian Bradley Toffs memberi central power kewebasan di barat Inggris Perancis dan Italia mengakui fakta ini dan berusaha untuk tetap bertahan hingga Amerika Serikat bisa menggunakan semua sumber dayanya untuk perang sekutu sanggup menunggu bagi central power perpanjangan perang dan menebar kehancuran kekuatan di samudera belum bisa menghancurkan blokade untuk membuat kelaparan bagi orang-orang Inggris atau menghentikan arus masuknya pasukan Amerika Serikat dalam jumlah besar ke Eropa Jerman menyadari bahwa usaha tertinggi Jerman untuk menguasai dunia harus dilakukan pada 1918 atau tidak pernah sama sekali jika musuh tidak menginginkan perdamaian deklarasi Kaiser Jerman maka kita harus membawa perdamaian pada dunia dengan mengusungkan menghunuskan pedang pada mereka yang tidak menginginkan perdamaian setelah mengumpulkan sebanyak mungkin orang yang bersenjata orang dan persenjataan Ferd Marshal Hindenburg dan koleganya General Ludendorff pada 11 Maret 1918 mulai sebuah gerakan sepanjang garis di aras ke La Fere rencana mereka jelas untuk menghancurkan pasukan Inggris Perancis di sungai Oise memukul mundur pasukan Inggris Perancis hingga pasukan Inggris sampai di Senel atau terusan Inggris dan pasukan Perancis sampai ke Paris dan kemudian menghancurkan kedua pasukan ini secara terpisah pertempuran yang kemudian terjadi intensitasnya melebihi perang-perang sebelumnya di front barat dengan serangan besar hebat Jerman dalam beberapa hari bisa menguasai kembali semua wilayahnya yang sebelumnya direbut oleh sekutu di tahun 1916 dan 1917 pasukan Inggris dipukul mundur sehingga sejauh 25 mil membuat pasukan Jerman bisa mendekati jalur kereta api kondisi kritis ini memaksa sekutu menyatukan tindakan mereka di bawah komando General Fogg seorang ahli strategi yang bersama Joffrey menangkan pertempuran Marni sebelum langkah ini dilakukan General Fersing telah menawarkan seluruh pasukan Amerika untuk digunakan dimanapun jika dibutuhkan oleh sekutu Jerman di bulan April melancarkan gerakan lainnya ke utara antara Arras dan Nipres melawan pasukan Inggris yang menjaga jalan ke pelabuhan Channel lagi musuh bisa bergerak maju mendekati garis pertahanan Inggris pasukan Perancis pada saat yang tepat sampai di tempat ini untuk menghadang gerak maju pasukan Jerman gerakan ketiga yang dilakukan Jerman di bulan Mei antara Soissons dan Reims membuat Jerman sekali lagi bisa mendekati Marni di Chatea Thierry hanya 40 mil dari Paris tetapi pasukan Perancis dan Amerika lagi menghadang gerak maju pasukan Jerman berbagai usaha Jerman yang diperbarui di Juni dan Juli menembus garis pertahanan sekutu dan sampai di Paris tanpa hasil dan sekarang arus pasang berbalik arah General Fogg yang selalu menyerahkan tindakan ofensif dalam perang berhasil menjalankan teorinya di pertengahan musim panas ia sekarang memiliki kekuatan baru yang dikirim oleh Inggris dan Italia untuk membantu mempertahankan garis pertahanan dari laut hingga ke Swiss bersama dengan lebih dari sejuta pasukan Amerika pasukan perang salib yang yang keberanianya telah teruji dan tidak mengalami kesulitan dalam perang-perang kecil di Kentini di hutan Beloy dan Katy Thierry pada 18 Juli 1918 adalah tanggal yang selalu dikenang karena di tanggal tersebut suku mulai serangkaian serangan balik cepat di front barat untuk meraih kemenangan bagaimana Perancis dan Amerika menyingkirkan Jerman dari Marni bagaimana Amerika dalam operasi independen pertamanya menyapu musuh dari St. Mihills di selatan Ferdin dan memulai gerak maju masuk ke Lorraine Jerman yang membawa mereka ke sedan bagaimana Inggris dengan bantuan Perancis dan Amerika menghancurkan garis pertahanan Jerman di Hidenburg bagaimana pasukan Belgia Inggris dan Perancis membebaskan Flanders ini adalah peristiwa-peristiwa penting sejak awal sejarah dengan berencana yang akan datang di front barat Jerman tidak bisa lagi membantu negara-negara konfederasinya di median pertempuran lainnya Bulgaria adalah negara pertama anggota Central Powers yang runtuh sebuah serangan dahsyat yang dimulai selama September oleh pasukan Inggris Yunani Serbia Perancis dan Italia di Balkan menghancurkan pasukan Bulgaria sehingga membuka jalan bagi sekutu menuju Sofia Bulgaria kemudian menyerah tanpa syarat segera setelah itu Sar Ferdinand menyerah Turki yang sekarang terisolasi dari Jerman dan Austria Hungaria adalah negara kedua anggota Central Powers yang runtuh kampanye militer melawan Turk selama September dan Oktober memperoleh kemenangan tanpa putus pasukan Inggris yang menjaga hubungan dekat dengan sekutu-sekutu Arabnya bergerak maju ke utara dari wilayah Yerusalem mereka segera menguasai Damascus ibu kota Syria dan memasuki Aleppo dan menyedekati jalur kereta api yang menghubungkan Konstantinopel dan Baghdad pada saat yang sama pasukan Inggris di Mesopotamia mengalahkan pasukan Turki di Tigris tidak ada yang tersisa bagi Turki kecuali menandatangani gejatan senjata yang memaksa Turki menarik pasukannya dan membuka jalan ke Konstantinopel bagi sekutu berikutnya Austria-Hungaria juga jatuh apa yang dinamakan Perang PIV dimulai di akhir Oktober ketika Jenderal Dias Komandan Italia melakukan serangan tiba-tiba pada pasukan Austria dan memaksa mereka mundur hingga sepanjang garis dari Alps hingga Laut dalam seminggu pasukan Italia berhasil mengusir keluar pasukan Austria dari Italia Utara kemudian memasuki Tren dan Triste dan menawan 300 ribu pasukan musuh dan 5 ribu senapan Austria-Hungaria kemudian menandatangani gejatan senjata yang membuatnya menyerah tanpa syarat kekalahan dua monarki Austria-Hungaria dengan cepat memecah Austria-Hungaria beberapa negara terpisah muncul yang mewakili berbagai bangsa yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Habsburg Kaisar Charles I menyerahkan kekuasaannya yang ia peroleh pada 1916 setelah kematian Francis Joseph I tindakan ini mengakhiri dinasti Habsburg menguasihi Australia sejak akhir seabat ke-13 Hohenzoren juga hilang dari pandangan Jerman selama musim panas dan musim gugur mulai merasakan pahitnya kekalahan kemudian muncul tuntutan populer untuk perdamaian dan pemerintahan demokratis menjadi sebuah tuntutan terbuka bagi Kaisar untuk menyerah Kaisar lama melawan yang dengan sia-sia membuat satu konsensi dengan konsensi lainnya hingga bendera merah dikibarkan di armada Jerman di Kiel dan Berlin serta kota-kota lainnya berada di tangan para revolusionis kemudian ia menyerah Baika sebagai Kaisar dan Raja dan melarikan diri ke Belanda Raja-Raja Jerman lainnya dengan cepat jatuh seperti buah yang busuk Jerman segera menjadi negara republik sosialis yang dikendalikan oleh orang-orang demokrat sosial Kejatan senjata yang secara praktis mengakhiri perang dicapai oleh sekutu dan Amerika Serikat dengan pemerintah Jerman baru Kejatan senjata ini menjadi dokumen panjang yang berisi 35 klausa yang mencakup setiap aspek situasi militer dan menjadikan Jerman tidak bisa memperbarui permusuhannya sebelum penyelesaian damai Jerman setuju mengembalikan semua tawanan perang menyerahkan kapal selamnya semua bagian terbaik armadanya dan sejumlah besar meriam senapan mesin dan pesawat tempur serta harus meninggalkan Belgia Luxembourg Perancis Al-Seig Lorraine dan menginginkan penguasaan gabungan oleh dan mengizinkan penguasaan gabungan oleh pasukan sekutu dan Amerika Serikat Direnlands Zona netral dibentuk di antara wilayah yang dikuasai sekutu dan wilayah Jerman lainnya Pemerintah Jerman harus mentaati persyaratan ini Penghentian permusuhan secara tiba-tiba ini membuat sebagian besar Eropa dalam kebingungan Kaisaran-kekaisaran sebelumnya seperti Romanos Halsburg dan Hohenzollerns berjanji memecah diri menjadi sejumlah besar negara independen dengan pemerintahan baru dan penyebaran populasi baru Masalah-masalah yang harus diselesaikan melalui konferensi perdamaian mencakup tidak hanya perjanjian-perjanjian ganti rugi yang harus dibayar oleh Central Powers dan disposisi pemilikan kolonia Jerman tetapi juga pembentukan banyak negara dengan perbatasan-perbatasan yang dibuat untuk memuaskan aspirasi semua negara Perang Dunia akan diikuti dengan pemulihan dunia terima kasih terima kasih